Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek mania yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai peluang lolosnya tim Persebaya ke babat perempat final Pada pertandingan kemarin, tim Persebaya berhasil mengalahkan Madura United Dengan skor 2-1 Dengan kemenangan tersebut, tim Persebaya untuk sementara memimpin puncak pasemen grup C Piala Mentora tahun 2021 dengan nilai 6 Sebelumnya, tim Persebaya juga mengalahkan Persik ke diri Akan tetapi, keberhasilan melalui poin penuh di dua pertandingan kemarin Belum cukup untuk memastikan tim Persebaya Surabaya lolos ke perempat final Sebab, tim Persebaya harus melewati dua pertandingan lagi Yakni melawan Persela Lamongan dan PSS Sleman Sampai pertandingan kedua ini, menurut saya belum ada tim yang pasti lolos Kata pelatih Haji Santoso kepada awak media Sehingga untuk bisa lolos ke babat perempat final Tim Persebaya Surabaya harus memenangkan satu dari dua laga sisa Oleh karena itu, pelatih Haji Santoso meminta pemainnya untuk tidak menurunkan semangat Menatap laga ketiga melawan Persela Lamongan Pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 Saya mengharapkan kepada seluruh pemain Untuk pertandingan ketiga lawan Persela Saya mau anak didik saya tetap baik berusaha maksimal Ucap Haji Santoso Seperti yang dikatahui, grup C di Piala Mimpura 2021 Dihuni oleh 5 tim Sehingga masing-masing tim harus bertanding sebanyak 4 kali di babak penyisihan Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa lolos ke babak selanjutnya Selamat menikmati